Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Yang bakla cintai dan bapak banggakan Selamat datang dan selamat bergabung di Keluarga besar SMP Negeri 2 Tomo Untuk siswa kelas 7 Dan semoga Masuknya kalian di SMP Negeri 2 Tomo ini akan Mampu untuk memberikan Pengetahuan, pembelajaran yang baik Demi tercapainya setiap cita-cita yang Kalian ingin capai Sebelumnya Bapak sampaikan bahwa hari ini adalah Masa MPLS Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah Dan bapak kebetulan diberikan tanggung jawab Berupa materi Tentang kesadaran berbangsa dan bernegara Bapak perkenalkan diri Bapak nama Erwin dari Mata pelajar yang diajarkan yaitu PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Kedepan insya Allah kalian akan bersama dengan Bapak Dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN Kembali ke judul awal Sesuai dengan materi yaitu Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Anak-anakku sekalian Apa arti kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah Kesadaran setiap individu atau orang Yang hidup dan tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia Tentang tanggung jawabnya sebagai warga negara Apa bentuk-bentuk dari tanggung jawab tersebut? Kita setiap hari, setiap waktu tentu tidak lepas dalam interaksi sosial Atau hubungan dengan warga negara atau orang lain Dalam hal pergaulan Dalam hal hubungan Tentu harus ada peraturan-peraturan yang ditaati oleh kita Berikut sama hanya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia Tentu ada peraturan yang harus kita taati Ada peraturan yang dibuat oleh negara Ada peraturan yang dibuat oleh masyarakat juga Dan ada peraturan juga yang dibuat di lingkungan keluarga dan sekolah Di lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia Kita harus mentahati peraturan yang berdasarkan Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita Tentu ada peraturan Peraturan itu apa? Peraturan yang berlaku di masyarakat Biasa disebut dengan norma Kemudian di keluarga atau di sekolah Di sekolah juga ada peraturan yaitu tata Tertib Termasuk di rumah Peraturan yang dibuat oleh orang tua Nah kemudian Hal-hal lain yang harus Bapak sampaikan bahwa Hubungan-hubungan kita dengan orang lain Atau hubungan-hubungan kita dengan manusia lain Itu tentu harus terjalin dengan baik Karena kalau tidak terjalin dengan baik Tentu kita akan sulit Contoh kalian misalnya Sebagai siswa baru di SMP Negeri Dua Tomo Kita berlaku seenaknya Kepada orang lain Bertindak Seundang-undang Atau bertindak seenaknya maunya kita saja Tentu tidak akan banyak orang Atau tidak akan banyak teman yang ingin Berteman dengan kita Nah Oleh karena itu Maka Peraturan-peraturan itu harus kita taati Kita sebagai warga negara Indonesia Misalkan kita naik motor Atau berkendara Kita harus mentaati peraturan negara Yaitu harus menggunakan helm dan Mentaati rambu-rambu lalu lintas Kenapa harus ditaati? Semua peraturan yang dibuat Atau yang diterapkan Di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia Tentu adalah untuk kebaikan kita sendiri Bapak ambil contoh Kenapa orang harus pakai helm Dalam berkendara Karena kalau tidak pakai helm Misalnya kita terjatuh Kepala kita tidak terlindungi Atau Ada peraturan Tidak boleh bawa Kendaraan bermoto dengan kenal pot yang berbising Itu akan melanggar peraturan Karena kalau kita menggunakan kenal pot bising Itu akan mengganggu orang lain Nah oleh karena itu Maka Kita sebagai warga negara Dituntut untuk sadar Sepenuhnya Bahwa peraturan itu Untuk diri kita sendiri Sekali lagi Bapak harus sampaikan Peraturan itu Harus ditaati Untuk keselamatan diri kita sendiri Bukan karena ada polisi Bukan karena ada Penegak hukum yang lain Tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri Tadi Bapak sudah contohkan Mengenai Penggunaan Helm Penggunaan Kenal pot Atau misalnya kita Di rumah Kita taat kepada orang tua Nah itu kesadaran Berkeluarga Kesadaran sebagai anggota keluarga Kita membantu orang tua Itu demi kebaikan kita sendiri Bapak contohkan Kalau anak yang rajin Anak yang patuh terhadap orang tua Tentu ketika dia meminta sesuatu hal Orang tua itu akan sangat mudah mengabulkan Karena apa? Karena Kita berlaku baik Dan mempatuhi peraturan tersebut Kita di dalam agama juga Di dalam kehidupan beragama Sebagai agama Islam Yang kita anut Kita patuh terhadap Allah SWT Setiap perintahnya kita lakukan Setiap larangannya kita jauhi Oleh karena itu Allah pun akan sangat mudah Mengabulkan segala keinginan kita Nah Sampai disini Bapak akan ingin tekankan bahwa Kesadaran berbangsa Banda negara Itu titik kuncinya Adalah kita taat Taat itu adalah patuh Mengikuti Peraturan yang berlaku Baik itu di dalam negara Baik itu di dalam masyarakat Baik itu di lingkungan sekolah Baik itu di lingkungan keluarga kita Sendiri Anak-anakku sekalian Yang Bapak banggakan Dan Bapak cintai Oleh karena itu Bapak berharap ke depan Bahwa kalian menjadi warga Negara Indonesia Yang patuh terhadap peraturan Perundangan-undangan yang berlaku Contoh dalam masa-masa saat ini Yaitu masa pandemi COVID-19 Negara mengeluarkan Peraturan Kita harus mematuhi Protokol kesehatan Satu Memakai masker Dua Menghindari kerumunan Tiga Mencuci tangan Itu adalah salah satunya Bahwa Kita harus patuh Kenapa kita diatur Harus seperti itu Itu demi keselamatan kita Demi keselamatan keluarga Agar kita tidak terpapar oleh Virus COVID-19 Atau virus Corona Nah Di lingkungan sekolah Sama halnya kita begitu Aturan-aturan Atau tata tertib Yang dikeluarkan oleh pihak sekolah Itu Sebenarnya Bukan untuk orang lain Tapi untuk diri kita sendiri Kita Misalnya menta hati Rambut tidak boleh gondrong Biasanya Bapak di mata pelajaran PPKN Mewajibkan ini Tolong dicatat juga Bapak selalu menginginkan Bahwa kalian berpenampilan bagus Berpenampilan rapih Kenapa berpenampilan rapih dan bagus Karena kita anak sekolah Kita hidup dalam lingkungan peraturan Tata tertib sekolah Nah satu Bapak suka menerapkan peraturan Rambut tidak boleh gondrong Tidak boleh dicat atau diwarna-warni Kemudian Kuku Kuku itu tidak boleh panjang Ya Harus pendek Kemudian Untuk perempuan Tidak boleh bersolek berlebihan Karena Bagaimanapun Kalian sebagai siswi Cukup dangdang itu Hanya Sebatas Sebagai anak-anak Ya Atau sebagai remaja Tidak berlebihan Ya Kemudian Bapak suka juga mewajibkan Untuk mengaji Sebagai salah satu pertimbangan Pemberian nilai Dalam hal Pemberian nilai rapot Kenapa Bapak ingin kalian itu Bukan hanya pinter Atau bukan hanya cerdas Dalam kemampuan Yang mau pengetahuan Tetapi juga takwa Terhadap Allah SWT Tuhan yang maha Esa Ya Nah ke depan Bahwa kesadaran-kesadaran ini Ingin Bapak bangun kepada kalian Karena kalian ini ke depan Akan menjadi sebuah Atau seorang warga negara Indonesia Mau tidak mau Suka tidak suka Kalian harus mentaati Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia ini adalah Negara kaya Terdiri dari ribuan pulau Ya 34 provinsi Kemudian sangat kaya raya Di Indonesia Ada tambang emas Ada tambang timah Ada tambang Nikol Dan lain-lain Kita kaya dengan sumber daya alam Baik itu air Hutan Nah kalau kita Tidak jaga Kita tidak mempunyai tanggung jawab Itu semua akan tidak akan ada artinya Dan itu akan rusak Dan akhirnya kemudian Yang akan menikmati hasilnya adalah Orang lain Bukan kita Sebagai warga negara Indonesia Karena itu Anak-anakku sekalian Kembali lagi Bahwa Kesadaran berbangsa Dalam negara Intinya adalah Tentang tanggung jawab kalian Sebagai individu Terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia Kebawahnya Berawah dari ketaatan dulu Kesadaran kalian terhadap Keluarga Kesadaran kalian Taat terhadap Peraturan sekolah Peraturan keluarga Peraturan lingkungan Bapak ambil contoh Di lingkungan Kita Misalnya Dalam Bergaul Tidak boleh kita menggunakan Kata-kata kotor Kata-kata yang Menghina Mengejek orang lain Karena itu Akan berakibat Bukan hanya orang lain Yang sakit hati Bukan hanya orang lain Yang akan dirugikan Tetapi Kita akan menemukan Akibatnya Orang lain akan menjauh Dari kita Dan tidak mau berteman Dengan kita Di keluarga Ketika orang tua Menyuruh Patuhi Taati Karena apa Karena ketika orang tua Kita mematuhi Perintah orang tua Maka orang tua pun Akan sayang Kepada kita Ingat Bahwa jasa orang tua Terhadap kita itu Sangat besar Sejak kita kecil Sebelum ingat apa-apa Sampai hari ini Kalian menjadi siswa Kelas tujuh Itu sudah Tatar hingga Pengorbanannya Untuk kita Maka selayaknya Kita sebagai anak Membalasnya Dengan taat Kepada orang tua Taat kepada Peraturan agama Kita sholat Menjalankan sholat Lima waktu Kemudian Kita bersodako Kemudian kita Mengaji Itu salah satu Bentuk ketatan Kepada Allah SWT Kenapa? Karena mau tidak mau Suka Ataupun tidak suka Kalian Bahwa kita hidup ini Diatur oleh Allah SWT Dialah yang mengatur Segala kita Keinginan kita Ya Oleh karena itu Bapak berharap Di akhir kalian nanti Di materi ini Kalian bisa menyimpulkan Bahwa Kesadaran berbangsa Dan bernegara Adalah Intinya Ketaatan Terhadap Peraturan yang berlaku Ya Jadi Dari materi Yang sudah Bapak sampaikan Barusan Kiranya kalian bisa Menarik Sebuah kesimpulan Setiap Pribadi Setiap individu Setiap orang Itu mempunyai Kewajiban Untuk mentaati Peraturan Memiliki rasa Tanggung jawab Sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia Karena ingat Bahwa kita Mentaati peraturan Bukan untuk Orang lain Sekali lagi Bukan untuk Orang lain Bukan untuk Teman kita Bukan untuk Saudara kita Bukan untuk Orang tua kita Tapi untuk Diri kita Sendiri Kalau kita Taat kepada Peraturan Maka insyaallah Kita tidak akan Bermasalah Bapak ambil Contoh Satu lagi Peraturan Yang berlaku Di lingkungan Masyarakat kita Atau di lingkungan Negara kita Tidak boleh Mencuri Ketika ada Orang yang mencuri Akan dipenjara Akan ditangkap Polisi Dia akan Mendekam Di sel Nah Yang rugi Siapa? Yang rugi Adalah diri kita Sendiri Bukan orang Lain Tapi kalau kita Tidak melakukan Apa-apa Kita tidak Melakukan Pelanggaran Peraturan Maka kita Akan hidup Bebas Mau kemana pun Kita Bisa Mau kemana pun Kita Tidak bermasalah Oleh karena itu Ketaatan terhadap Peraturan adalah Kata kunci Daripada Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Itu yang Bapak bisa Sampaikan Dalam materi Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Bapak berharap Setelah kalian Mendapatkan Materi ini Kalian bisa Menyadari Bahwa Patuh Atau taat Kepada peraturan Adalah kata kunci Kebahagiaan kita Sebagai warga negara Kata kunci Kebahagiaan kita Di dunia Dan di Akhirat Terima kasih Bapak berharap Kemudian Nanti akan Muncul Pertanyaan Dari apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Sebagai Pemateri Silahkan Kirim Ke Japri Atau Japri WA Bapak Sudah ada Nanti Ibu wali kelas Yang akan Memberikan Kirim Pertanyaannya Ada yang kurang Jelas Nanti Bapak Akan Jawab Kalian Bisa Menyimak Video ini Nanti Bisa Di Wali kelasnya Atau Nanti di Channel Youtube Bapak Ada nama Erwin Dari Kalian Nanti ada Video-video Bapak Di sana Dan video ini Akan Bapak Upload Di Youtube Terima kasih Sekali lagi Atas perhatiannya Sekali lagi Bapak Titip Kepada Kalian Jadilah Warga negara Yang Baik Warga negara Yang Taat Dengan Peraturan Warga negara Yang Selalu Mengedepankan Menghargai Orang Lain Menghargai Perbedaan Dan Menjaga Perasaan Toleransi Terhadap Orang Lain Yang Ada di sekitar kita Terutama Kepada Orang Tua Teman Keluarga Dan Seluruhnya Yang Ada di sekitar kita Agar Orang Lain Nyaman Dengan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh